Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Walaupun kondisi pandemi COVID-19, yang berkepanjangan telah memukul industri pertahanan di seluruh dunia. Namun, pada tahun ini beberapa industri pertahanan Indonesia, terus melanjutkan tiga program strategis nasional, yaitu drone Elang Hitam, pesawat N219 Amfibi, dan Rudal Nasional. Nah Sobat, untuk proyek pertama yaitu drone Elang Hitam, digarap bersama oleh konsorsium nasional di mana PTDI, ditunjuk sebagai lead integrator, bersama dengan tim BPPT-8, PT LEN, Balitbang, dan Potan Kemhan RI, Dislip Bangau, serta ITB. Elang Hitam tergolong sebagai drone male, atau medium altitude long endurance, yang mampu bertahan di udara selama 24 jam. Tahap awal dikembangkan sebagai drone pengintaian, dan pengawasan. Namun, untuk kedepannya akan dikembangkan sebagai drone kombatan, yang akan digunakan untuk TNI, dan ekspor tentunya. Penerbangan perdana prototipe Elang Hitam, akan dilakukan pada akhir tahun 2021 ini, sedikit mundur dari jadwal semula pada Agustus lalu. Selanjutnya untuk proyek kedua, yakni pesawat perintis berkemampuan amfibi, N219A, yang digarap bersama dengan konsorsium PRN, atau Prioritas Riset Nasional. Dan untuk saat ini, tengah dikembangkan sistem kaki pendarat apung atau flotter, dari N219A, untuk dapat mendarat, dan tinggal landas dari air. N219A, dapat digunakan untuk menghubungkan wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal, yang tak memiliki prasarana dan sarana yang memadai. Usut punya usut, N219A, juga dapat digunakan untuk mendukung sektor wisata bahari, yang potensinya melimpah di tanah air. Ditargetkan versi N219A, akan mendapatkan sertifikasinya pada 2024, dan dilanjutkan ke fase produksi. Nah sobat sekalian, untuk proyek yang ketiga, adalah pengembangan rudal nasional, yang dikerjakan konsorsium dengan PT DI sebagai lead integrator, bersama PT LEN, PT Pindad, dan PT Mulatama. Usut punya usut, ditargetkan rudal jenis permukaan ke permukaan ini, akan mendapatkan sertifikasi pada tahun 2024 mendatang. Jadi itulah sekilas tiga proyek nasional, yang sedang dikerjakan oleh beberapa badan konsorsium Indonesia saat ini bos. Itu saja video kali ini, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jika kalian suka klik like, share, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info militer menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!